Tribuner selanjutnya kami akan ajak Anda untuk kulineran di rumah makan Burukiman yang ada di Kabupaten Kerapang. Rumah makan yang satu ini menyajikan aneka menu menggugah selera Tribuners. Namun yang menjadi favorit adalah menu lontong sayur dengan bumbu rendangnya. Selain cita rasanya yang lezat, kuliner ini juga cukup terjangkau Tribuners. Dan untuk mengetahui lengkapnya, kita sudah terhatsambung dengan rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak. Silahkan rekan Imam. Oke Ariska dan Tribuners sekalian. Jadi lontong sayur dengan bumbu rendang menjadi salah satu pilihan menu favorit di rumah makan Burukiman yang ada di Kabupaten Kerapang, Kabupaten Kerapang, Kalimantan Barat. Lontong sayur yang dihidangkan dengan kuah santan ditambah dengan bumbu rendang dengan potongan daging sapi membuat kuliner ini bisa disantap untuk sarapan maupun makan siang. Nah, selain dengan rendang sapi, lontong sayur ini, lontong sayur di rumah makan Burukiman ini juga bisa dipesan dengan bumbu rendang dengan potongan daging ayam. Untuk rasa tentu baik daging ayam maupun daging sapi sama-sama dapat memanjakan lidah para pengunjung yang mencicipi lontong sayur ini. Untuk satu porsi, lontong sayur dengan bumbu rendang dengan potongan daging sapi maupun daging ayam itu dipatok dengan harga Rp25.000 per porsinya. Nah, bagi Tribuners yang ingin mencicipi lontong sayur di rumah makan Burukiman bisa datang langsung ke Jalan Agus Salim, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Kerapang, Kalimantan Barat. Atau Tribuners bisa menanyakan keluarga Ketapang karena rumah makan Burukiman ini cukup terkenal di kota Ketapang. Selain lontong sayur dengan bumbu rendang, di rumah makan Burukiman juga menyediakan menu-menu lain atau menu-menu khas Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat seperti Ketupat Colet hingga Bumbu Padas dan menu-menu lainnya. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rekanur Imam Satria dari Tribun Pontianak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!